Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Oh Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Yang dibelokkan arahnya oleh tandem di lini depan yaitu Aliudin akhirnya merubah kedudukan dia di 3-0. Bagi tim Persija Jakarta atas PSIS Semarang. Persija Jakarta bermain sebuah umpan panjang dilepaskan di sana. Ada Aliudin yang kejar bola. Aliudin kini masuk dalam real penalti dari Persija Jakarta. Bah-bah-bah-bah-buka sebuah tembakan keras yang masih berada sedikit di atas mistar dari Agus Murot. Ya sebuah akselerasi yang tadi diperlihatkan oleh Aliudin. Aksi individu dari Aliudin. Dan memberikan ruang atau memberikan bola umpan yang begitu baik kepada Bambang Pamungkas. Hanya saja pada saat Bambang harus melepaskan. Sebuah umpan panjang yang sangat cermat dilepaskan di sana. Ada Supriyono. Umpan dalam kotak penalti. Ya oh! Sebuah kelas yang dilakukan ataupun diperlihatkan oleh pemain-pemain Persija melalui sebuah gol cantik yang akhirnya diselesaikan oleh Bambang Pamungkas. Ya ini adalah ciri khas gol dari Bambang Pamungkas. Dengan begitu enak dia menyambut bola. Umpan dari Supriyono. Kita lihat bagaimana Supriyono pemain yang baru masuk. Melepaskan umpan yang begitu baik. Dan disambut dengan baik pula oleh Bambang Pamungkas melalui tandukan kepala. Yang juga cukup menarik Bung. Kejelian dari seorang Adil Soehendra. Dengan melihat ruang gerak dari seorang Supriyono. Tentrasi mereka. Kembali sebuah umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Adil Soehendra yang bisa dicapai ataupun dijangkau oleh Bambang Pamungkas. Kini Greg Nwokolo dalam kotak penalti dari PSJ Semarang. Masih meliuk Greg Nwokolo. Kerjasama dengan Bambang. Dan akhirnya gol! Greg Nwokolo akhirnya berhasil melengkapi kemenangan ataupun keundulan Persija pada malam hari ini dengan gol kelima di malam ini untuk Persija Jakarta. Ya, ini juga sebuah gol tersendiri buat Greg Nwokolo. Kita tahu Greg mempunyai sedikit dendam Bung pada PSJ. Kita tahu pada tahun 2006, Greg dibuang oleh PSJ Semarang. Apakah dengan gol ini mungkin sedikit membalas kepuasan hati Greg Nwokolo? Ya, yang pasti bahwa Pesta Gol yang dilakukan Persija kali ini benar-benar termwujud. Dan ini adalah kemenangan terbesar yang diraih oleh Persija di ajang Indonesia Super League dengan kemenangan. Dan wasit jajat sudrajat akhirnya meniu peluwi panjang tanda berakhirnya pertandingan antara Tuan Rumah Persija Jakarta dan PSIS Semarang. Di mana Tuan Rumah akhirnya berhasil untuk melakukan demut gemilang di Stadion Utama Senayan dengan mencatat ataupun mencetak hasil akhir yaitu 5-0. Kita lihat merupakan Greg Nwokolo salah satu pahlawan ataupun pencetak gol dari Persija Jakarta pada malam hari ini melalui pertandingan yang begitu dramatis terutama pada saat jalannya bapak kedua.